Intro Haleluya Shalom Saya mau beritahu tadi pagi saya sudah ingatkan Kemarin saya menyempatkan diri nonton film Ben Hur Kalau saudara belum nonton film ini Ajak istri, suami, anak-anak saudara Anak-anak yang di atas 13 tahun Karena ini di atas 13 tahun Saya diberkati sekali dengan film ini Film ini sudah berkali-kali di remake Dan nanti saya berikan singkatnya saja Disitu nanti ada gambaran tentang Yesus yang luar biasa Dan ada sebuah nilai yang saudara harus ambil Yaitu nilai pengampunan yang luar biasa di dalam film itu Jadi datang dan nonton Dan diberkati Dan betul-betul saya sampai teringat-ingat sampai hari ini juga Luar biasa sebuah karya pengampunan yang luar biasa Kita buka bersama-sama di Filipi pasalnya yang kedua Ayat yang kelima sampai ketujuh Banyak sekali sekarang film-film yang mulai dibuat oleh Hollywood Dan doakan mereka karena banyak sekali sutradara yang sudah terima Yesus Dan saya banyak kenal beberapa dari mereka Karena saya dulu pernah ada di sana Dan mereka kasih tahu sama saya bahwa tantangan itu dasyat Makin mereka membuat karya film keluar dari Hollywood Dan menggambarkan sisi daripada Kristus Makin mereka dianiaya Dan makin dihasut untuk orang-orang tidak nonton Karena memang makin banyak film-film seperti itu Saudara cari saja di Google Saudara cari di Youtube film-film yang luar biasa Mulai belikan untuk anak-anak saudara Supaya mereka bisa mengerti Sudah mulai banyak film-film seperti itu Kami di kantor kami Setiap bulan kami putar paling enggak satu film Dari sebuah DVD Jangan beli yang bajakan Beli yang asli Kemudian supaya mereka lihat Supaya mereka nonton Karena banyak sekali karya-karya yang luar biasa Oke, Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan begini Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Ayat ini adalah ayat yang menggambarkan Bagaimana Yesus itu menyerahkan haknya Untuk menjadi setara seperti manusia Karena ada sebuah pesan yang mau disampaikan kepada manusia Saya ini Saya juga mau anjurkan kepada saudara Saya mulai kalau baca firman Kalau baca apa lagi Cerita tentang Yesus Saya mulai minta hikmat sama Tuhan Tuhan kira-kira waktu saat itu Ketika engkau berbicara Misalnya engkau lagi bicara sama murid-muridmu Nadamu itu seperti apa sih? Tone of voice-nya seperti apa? Nadamu seperti apa? Ada kerinduan hatimu seperti apa? Engkau ketika sampaikan khotbah di bukit dan lain sebagainya Coba saudara mulai baca firman seperti itu Dan minta hikmat sama Tuhan Bukan sekedar hanya baca-baca saja Kita harus masuk level yang berikutnya kan? Mau lebih dewasa lagi Minta hikmat Tuhan Waktu engkau bicara itu seperti apa? Tunjukin kepada saya Ketika saya baca ini betul-betul ini menjadi sesuatu yang hidup bagi saya Sehingga saya makin mengerti maksudmu Ketika engkau bicara dengan muridmu Bicara dengan orang farisi Bicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Minta hikmat sama Tuhan Dan pasti Tuhan berikan hikmat kepada saudara-saudara Dapat pewahyuan yang luar biasa Bukan sekedar hanya baca-baca saja Tapi dapat kedalaman firman yang lebih berbobot dalam hidup saudara Ayat ini adalah ayat yang menggambarkan Bagaimana Yesus menyerahkan haknya Sebagai raja atas segala raja Sebagai Tuhan yang mempunyai tahta yang luar biasa Bahasa aslinya adalah the deity of God Sebuah ketuhanan yang sangat-sangat maha esanya luar biasa Turun dari tahtanya untuk sama dengan manusia Ini bicara soal toleransi Dan kemudian ketika saudara terus mulai baca cerita-cerita Yesus Dan memang ini harus menjadi poros hidup kita bersama Yang harus kita contoh apa yang dia lakukan Hari lepas hari Mulai kelihatan ada sebuah benang merah Yang dia lakukan kepada orang-orang di sekitarnya Dan mulailah timbul karya-karya yang luar biasa Sampai pada hari ini Influence atau pengaruh yang dia berikan Masih terasa sampai hari ini Apa rahasianya? Apa rahasia sehingga kasih itu menjadi sesuatu yang aplikatif Bukan sekedar doktrinal Kita hanya mengerti seringkali Kasih itu doktrinnya orang Kristen Dogmanya orang Kristen Tapi secara aplikasinya kita tidak mengerti Ingat Kata gereja yang sebenarnya adalah eklesia Saya ingatkan kepada saudara Saya pernah hotbatkan di tempat ini Eklesia adalah saudara dan saya People that are called out Orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberkati Oleh sebab itu arti kata gereja adalah saudara dan saya Nanti doa berkat disampaikan Kita pulang, gereja sedang pulang Ini gedung gerejanya Saudara punya gedung gereja terbesar di Asia Tenggara Saudara tahu Gedung gereja paling hebat di Asia Tenggara Tapi saya percaya bukan sekedar gedung gerejanya yang begitu besar, begitu megah Tapi di dalamnya juga luar biasa Amen Saya sudah muter kemana-mana Pernah datangin gereja terbesar di Manila Di Singapura dan lain sebagainya Di Jakarta gak ada yang terbesar seperti Nginden Gak ada yang sebesar ini Tapi saya juga selalu ke tempat ini Dan saya selalu katakan kepada teman-teman saya Saya mengalami pengalaman dengan Tuhan Luar biasa di tempat ini Karena saya percaya Di dalamnya juga luar biasa Saudara juga luar biasa Mengerti esensi kekristenan Bahwa kita adalah people that are called out Orang-orang yang dipanggil keluar Oleh sebab itu saya mau ingatkan saudara Ibadah kita bukan sekedar di tempat ini saja Ini hanya ekspresi miniatur kita Di tempat ini Hanya menyembah Tuhan Kita kemudian belajar firman Saling mengingatkan Sesama teman-teman orang percaya Bagaimana minggumu Compare notes Saling menguatkan Kembali ke FA Dikuatkan lagi Kemudian kita lakukan ibadah kita yang sejati di luar sana Jadi pilarnya kota Surabaya Jadi lembaran terbukanya Kristus di luar sana Jadi bukan hanya sekedar jagoan hari minggu Karena banyak orang Kristen jagoan hari minggu Tapi bukan di tempat ini Jagoan hari minggu Ketika ketemu kita menjadi orang yang paling hebat Marketing 101-nya Paling dasyat ketika Masuk di dalam hari minggu Semuanya shalom-shalom Luar biasa Tapi ketika kita belajar firman Dua berkat disampaikan Saudara kembali ke dalam rutin Kita saudara hari lepas hari Jadilah berkat di luar sana Tidak ada satupun orang Di dalam hidup saudara Yang dititipkan oleh Tuhan Yang merupakan Sesuatu kesalahan Karena tidak ada kebetulan di dalam Tuhan Walaupun orang yang nyebelin pun Di dalam hidup saudara Itu akan menjadikan saudara makin dewasa Dan pasti ada duri-duri seperti itu dalam hidup saudara Anggap saja mereka itu amplas Kalau amplas itu kan Lama-lama dia ngamplas Amplas Yang di amplas itu gak enak Saudara ketika di amplas kan gak enak Sakit Tapi lama-kelamaan Yang di amplas jadi mengkilat Amin Saudaranya mengkilat Yang amplasnya lama-lama jadi usang Bisa dirobek dan dibuang begitu saja Jadi anggap saja Kalau saudara disakiti Saudara lagi di amplas Nanti ujung-ujungnya yang mengkilat Bukan amplasnya Tapi saudara yang mengkilat Oleh sebab itu belajar Untuk senantiasa menjadi pengaruh Dimanapun kita berada Jadi pengaruh Mulai dari keluarga Mulai dari keluarga dulu Ini fondasinya dulu Nanti Yang kedepannya kita akan belajar Tentang hubungan suami istri Dan lain sebagainya Keluarga dan lain Ini dasarnya dulu Bagaimana saya mau mereka berubah Saya harus berubah dulu Bagaimana supaya keadaan Di sekeliling saya berubah Saya berubah dulu Saya harus ingat Bahwa saya ini adalah Termostat bukan termometer Kalau termometer Tergantung ruangan udara Termometer itu akan terpengaruh Dia akan kelihatan Kemudian suhunya berapa Tapi kalau termostat Dia akan menentukan suhu udara Walaupun apapun yang terjadi Jadi di sekitar saudara Saudara jadi termostatnya Walaupun saudara minoritas Saudara adalah ragi Kerajaan surga katakan kita ragi Walaupun kecil Tapi membawa pengaruh Yang luar biasa Oleh sebab itu Belajar firman Tuhan Dan mengerti prinsip Yang Yesus ajarkan Ini benang merahnya Ini yang diajarkan Setiap kali ada sebuah Penyesuaian diri Selalu akan lahir yang namanya Sebuah hubungan Setiap kali ada hubungan Lama-kelamaan timbul di level berikutnya Yang namanya trust Atau kepercayaan Setelah level ini dilalui Ada level yang tertinggi Yaitu yang dinamakan Influence Atau Dipengaruhi Sekali lagi Penyesuaian diri Akan membawa Kepada hubungan Hubungan Akan membawa Kepada trust Atau kepercayaan Kepercayaan Akan membawa saudara Kepada level yang tertinggi Dipengaruhi Atau mempengaruhi Ini yang Yesus lakukan Makanya dia Ajarkan yang namanya Toleransi Bukan kompromi Toleransi menjadi seperti Kompromi menjadi Seperti Menjadi orang itu Itu kompromi Kalau toleransi tidak Contoh konkretnya begini Ada sebuah cerita Tentang seorang wanita Yang suka makan bakso Dan wanita ini Waktu dia suka makan bakso Ada seorang pria yang Mulai naksir Sama perempuan ini Pria ini kemudian Mendekati wanita ini Dan kemudian Supaya terjadi Sebuah hubungan Karena dia Waduh Jatuh cinta lah Sama wanita ini Gimana caranya Supaya dia bisa Jadian sama wanita ini Dia bilang Kamu suka makan bakso ya Iya Aku temenin deh Kamu makan bakso Wanitanya bilang Tapi kan kamu gak suka Makan bakso Gak apa-apa Aku duduk disitu Walaupun aku minum teh botol pun Aku nemenin kamu Sudah cukup melihat wajahmu itu Waduh Gombalnya luar biasa Lama kelamaan Karena dia Pria ini Menyesuaikan diri Selama berbulan-bulan Sekitar enam bulan Pria ini Mendampingi wanita ini Makan bakso Walaupun prianya Walaupun prianya gak suka Makan bakso Didampingi 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 Setelah enam bulan Dia mulai Menyatakan cintanya Kepada wanita ini Mau gak Sekarang kamu jadi Pacarku Setelah enam bulan Dilalui Ditemenin makan bakso Wanitanya Jatuh hati juga Dia katakan Boleh deh Aku juga mau jadi pacarmu Jadiannya di tempat bakso Setelah Menyesuaikan diri Timbul Hubungan Setelah timbul hubungan Mulai level yang berikutnya Yaitu Kepercayaan Gimana caranya Pria ini terus Dengan setia Dan komitmen Yang luar biasa Nemenin Wanita ini Makan bakso Sampai Satu tahun Setelah satu tahun Wanita ini Langsung rasa Wow Ini laki-laki Bisa dipercaya Karena dia terus Nemenin saya Makan bakso Dan akhirnya Mereka masuk Kedalam level Yang tertinggi Pria ini Akhirnya Bisa mempengaruhi Wanita ini Kemudian dia katakan Mau gak Nikah sama aku Mau dong Singkat cerita Akhirnya Dua sejoli ini Menikah Dan ketika mereka Menikah Mereka mengundang Orang banyak Datang ke resepsinya Dan di dalam resepsinya Juga mereka Menyuguhkan makanan Bakso Dan akhirnya Mereka punya anak Anak-anak mereka Juga setiap hari Dikasih makan Bakso Gak sehat Banget ini keluarga Ini adalah True story Cerita sesungguhnya Antara saya Dan istri saya Saya gak suka Makan bakso Tapi saya Menyesuaikan diri Sampai-sampai Saya bisa merebut Hatinya Tapi ya sekarang Serta anak dua Saya juga sering bilang Jangan sering-sering Makan bakso Saya gak sehat juga Makan bakso Terus-terusan Tapi apakah Saya masih Menyesuaikan diri Masih Supaya timbul Yang namanya Pengaruh Dan saling pengaruh Itu firman Tuhan Itu Biblical Dan itu Diadopsi loh Saudara sama dunia Diadopsi Tanpa saudara Sadari Itu prinsip Yang Yesus ajarkan Diadopsi sama dunia Contoh ya Tadi pagi saya berikan contoh Produk lah misalnya Produk Pepsoden lah Kita sebut saja misalnya Ketika dia masuk ke Indonesia Kita belum tahu Tentang produk ini misalnya Dia akan menyesuaikan diri Dia akan pasang iklan Dengan model orang Indonesia Dia akan pakai Bahasa gaul Supaya kita Akhirnya apa Timbul hubungan Sama iklan itu Dengan berjalannya Waktu Terus-menerus Kita melihat iklan itu Lama-kelamaan timbul Yang namanya nilai kepercayaan Akan produk itu Dan tanpa saudara sadari Saudara masuk ke Indomaret Bersama-sama dengan teman saudara Dan ketika Teman saudara tanya Eh Odol mana yang bagus ya Saudara dengan gampangnya Bila begini Pepsoden Teman saudara tanya begini Emang kamu pernah coba? Engga Tahu dari mana bagus? Pokoknya bagus deh Karena apa? Dipengaruhi Dan itu dilakukan sama Orang-orang dunia Lakukan itu Dan itu prinsip Yang terus diajarkan Itu prinsip Kekristenan sebenarnya Harusnya kita Cakep dalam hal ini Ini yang menjadikan Kasih itu Menjadi sesuatu Yang aplikatif Akhirnya Tahun 88 Saya gak pernah lupa Saya ada di kota Talsa Oklahoma Mulai kuliah saya Belum bertobat Saya mendengar Saya melihat televisi MTV waktu itu Music television Televisi musik Presidennya katakan begini Yang punya Ownernya Kita akan mempunyai program Selama 10 tahun Namanya program Inkarnasi Dia katakan begitu Kami akan menyesuaikan diri Dengan negara-negara Yang berkembang Supaya tujuan kami Tersampaikan Yaitu Kami akan menjadikan Generasi muda Generasinya MTV Dan betul Dalam 10 tahun Tahun 98 Ketika saya pulang Saya gak pernah lupa Tahun 98 Ada MTV Dangdut di Indonesia Selama setengah jam Orang Indonesia Nontonin MTV Dan timbul Generasi baru Pada saat itu Generasi MTV MTV masuk juga Ke Cina Dan di Cina MTV juga Menyesuaikan diri Karena orang-orang Di mainland China Suka dengan Lagu-lagu romantic songs Mereka puter Lagu-lagu love songs Lagu-lagu cinta Timbul generasi baru Generasi MTV Jutaan orang Mereka masuk ke Eropa Dengan hal yang sama Menyesuaikan diri Di sana Mereka masuk ke India Dengan hal yang sama Dan pada 10 tahun itu Mereka tiba-tiba Dunia kaget Karena timbul Generasi Generasi MTV Di tahun 98 itu Saya bertobat Di tahun itu Ada kemarahan Di dalam hati saya Saya katakan Tuhan Kok mereka bisa Kenapa gereja Tuhan Gak bisa Kok mereka bisa Tuhan Tuhan bukakan Kepada saya Terus sampai hari ini Jangan jadi Jagoan kandang Ingat bahwa Ibadahmu itu Di luar sana Belajar Minta hikmat Supaya engkau Bisa berbahasa Yang orang-orang Mengerti Tidak menghakimi Tapi mengasihi mereka Karena engkau adalah Suratan terbukanya Aku Engkau adalah Pilarnya dimanapun Aku Tempatkanmu berada Beberapa tahun yang lalu Ada seorang Teman saya yang Memberikan kesaksian Yang menguatkan saya Dia katakan Saya ini Konseler Di sekolahan Di Amerika Dan ketika saya Datang kesana Sebagai konseler itu Dia dipanggil Sama Pemda Karena setiap kali Anak-anak SMA Butuh konseling Sudah menjadi programnya Pemda Untuk mengirim Konseler secara gratis Ke sekolah-sekolah itu Dia datang Satu hari Kesana Dan dia panggil Anak ini Yang mau di konseling Dia memakai Pakaian rapi Kemudian dia duduk Di dalam sebuah ruangan Ada mejanya Dan ketika anak itu Duduk disitu Berhadapan dengan Konseler ini Singkat cerita Sesi konselingnya Tidak begitu berhasil Selama dua jam Anak ini tidak mau Terlalu terbuka Sama ibu ini Ibu ini pulang Dia cukup stres Dia pikir Saya mesti ngapain lagi Bagaimana saya bisa Merebut hatinya Supaya dia bisa percaya Sama saya Kesokan harinya Ketika dia balik lagi Kesana Dia berpakaian Seperti anak itu Kalau di Amerika Sekolah-sekolah Biasanya gak pakai seragam Pakai jean sama baju putih Kaos putih Dia pun memakai Baju seperti itu Dan pertama kali Waktu anak itu keluar Dari kelasnya Kaget Melihat ibu ini Kok pakaiannya Sama seperti saya Ibunya katakan Gak usah ketemu Di dalam ruangan Yuk kita ketemu Di bawah pohon saja Kita duduk di depan Dan singkat cerita Karena ibu itu Menyesuaikan diri Sesi konselingnya Berhasil Dan akhirnya Mereka menjadi teman baik Yang luar biasa Selalu dimulai Dengan penyesuaian diri Coba baca yang Paulus katakan Ini saudara Paulus katakan Begini Satu korintus Pasal yang ke sembilan Ayatnya yang ke sembilan belas Sampai yang ke dua puluh Mengatakan begini Satu korintus Pasalnya yang ke sembilan Ayat yang ke sembilan belas Dan dua puluh Sungguh pun Aku bebas terhadap Semua orang Aku menjadikan diriku Hamba Dari semua orang Supaya aku boleh Memenangkan Sebanyak mungkin orang Demikianlah Bagi orang Yahudi Aku menjadi Seperti Orang Yahudi Supaya aku Memenangkan Orang-orang Yahudi Bagi orang-orang Yang hidup Di bawah hukum Taurat Aku menjadi Seperti Orang yang hidup Di bawah hukum Taurat Sekalipun Aku sendiri Tidak hidup Di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat Memenangkan mereka Yang hidup Di bawah hukum Taurat Ini bicara Soal toleransi Ini bicara Soal menyesuaikan diri Supaya apa Aku bisa influence Aku bisa memenangkan mereka Saya minta hikmat Sama Tuhan Ketika mengerti Tentang ayat ini Saya minta hikmat Tuhan Waktu anak-anak Masih kecil Saya ini harus berbahasa Supaya mereka Ngerti di rumah Saya bertanggung jawab Sama tiga orang Di rumah saya Istri dan dua anak saya Saya bilang Tuhan Berikan saya hikmat Supaya dari Komunitas yang terkecil Yang kau percayakan Kepada saya Saya bisa berhasil Di situ Tolong saya Berikan saya hikmat Supaya saya bisa Berbahasa Bahasanya mereka Waktu anak saya yang kedua Umurnya mulai dua tahun Sekarang dia sudah sembilan tahun Dua tahun Tiga tahun Saya kan Harus ngomong sama anak kecil Kan begini Saudara juga Begitu toh Kalau ngomong sama anak kecil Kadang-kadang Memang kita harus Nundukin badan juga Gitu ya Halo Nanti dia akan respon Halo Gitu toh Ngomong sama anak kecil Gara-gara Terus ngomong begitu Saya bilang I love you Dia gak ngerti Dari itu Nanti lama-lama Dia mulai belajar Berdoa Yuk doa ya Lama-lama Belajar berdoa Walaupun waktu saat itu Memang doanya Hanya dia sama Yesus Kadang-kadang ada tengking-tengkingnya Mati saya Tuhan kenapa nih Anak tengking-tengking saya Mungkin sering ikut sama saya Kalau lagi doain orang Mungkin Hanya dia sama Yesus yang ngerti Tapi itu akhirnya berhasil Nah Bahasa itu Yang saya pakai dengan dia Halo Gak bisa saya pakai Sama istri saya Halo sayang Halo Kamu pulang-pulang dari Nginden Kok aneh begini Kasih makan apa disana Gak bisa Bahasanya beda lagi Saya menikah sama sahabat saya Jadi saya harus punya waktu Sama dia setiap minggu Apa yang kami lakukan dulu Kami saling ingatkan Yuk kita jaga Kasih mula-mula Saya pernah bahas di tempat ini Saudara pasti harusnya ingat Kasih mula-mula itu apa Prioritas intensitas Dan kualitas harus dijaga Ketika prioritas intensitas Dan kualitas dijaga Kita didapati apa Konsisten Di dalam Tuhan Karena kasih mula-mula Selalu elemen yang tiga Ini paling besar Di dalam kasih mula-mula Saudara lagi jatuh cita sama Tuhan Lagi baru suka sama seseorang Itu elemennya Paling tiga Tiga itu terbesar Prioritas intensitas Dan kualitas Diberikan bagi orang itu Tapi dengan berjalannya waktu Apakah kita masih bisa jaga Tiga hal ini Ketika kita bisa jaga Tiga hal ini Kita didapati konsisten Jadi akhirnya saya katakan Apa yang saya pernah lakukan Waktu saya masih dating time Sama kamu Saya berkomitmen tetap lakukan Dulu suka bukain pintu Mobil Sekarang Masih bukain pintu gak? Masih Dulu suka telepon-teponan Sekarang masih telepon-teponan gak? Masih Kadang-kadang di telepon juga gak tau Mesti ngomong apa Halo Halo Diem-dieman Udah ya? Duh Duh Bye Udah Yang penting cuman denger suaranya aja Dan masih dating berduaan Tanpa anak-anak seperti dulu Cekikikan ketawa berduaan aja Seperti dulu Waktu anak pertama saya lahir Saya minta hikmat sama Tuhan Tuhan Anak pertama saya ini perempuan Saya mesti ngapain Tuhan Dia panggil saya Daddy loh Tuhan Itu berarti ada sebuah tahun job Yang luar biasa Ketika she calls me Daddy Itu bukan sebuah sebutan yang Yang biasa-biasa saja Saya bilang gini Tuhan Ketika dia panggil saya Daddy Berarti ada tanggung jawab Yang saya harus berikan kepada dia Saya harus ngapain Tuhan Bingung ya bingung awal-awalnya Ketika dia umur dua tahun Tuhan berikan hikmat Pergi sama dia Mulai tanamkan investasi waktu sama dia Sebut itu dating time dengan Daddy Setiap minggu saya pegang tangannya Saya jalan berdua sama dia Dating time Sampai dia besar Sekarang umurnya sudah 16 tahun Sudah setinggi ini Masih pegangan tangan berdua Masih pergi berdua Waktu umur-umur 7-8 tahun Itu saat-saat yang cukup membosankan bagi saya Jadi saya belajar Hello Kitty Belajar Disney Princess dari dia Kan dengerin dia ngomong Kalau di mall gitu dia buat PR Oh cepet 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 Ya oh ya Saya harus dengerin Jadi ngerti dunianya dia Dan akhirnya Tuhan berikan sebuah reward yang luar biasa Ketika dia umur 13 tahun Kami baru pulang Dating time berduaan Di depan rumah dia katakan begini Dad Matiin mesin mobil Jangan masuk garasi Oke Ada apa Hening Di mobil Dia tanya gini Daddy When was the first time you fell in love Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta Nah Hello Saya ingat-ingat lagi Kapan ya Waktu masih SD sayang Oke Ingat gak nama ceweknya Ya ingatlah Kasih tau gak sama dia Ya enggak lah Malu Masih ke SD juga Terus Hening Saya udah tau nih arahnya kemana Aduh Tuhan Anakku jatuh cinta nih Diam Tiba-tiba dia tanya gini Dad Aku lagi punya perasaan Kayak begitu Aku harus ngapain Oh saya nangis Saya nangis Di kegelapan malam itu Saya nangis Karena saya tau Anak 13 tahun Tidak mungkin ngasih tau Orang tuanya dia lagi jatuh cinta Anak 13 tahun Orang tua adalah orang terakhir Kalau perlu Yang tau isi hatinya Karena malu bagi mereka Ini anak Bisa dengan Dengan respons yang sangat luar biasa Inisiatif yang luar biasa Kasih tau sama saya Tanpa saya tanya loh saudara Dia tanya gini What should I do Aku mesti ngapain Saya tanya sama dia Siapa laki-laki itu Taringnya keluar Kakak kelas katanya Kamu kenal sama dia Enggak Jatuh cinta jarak jauh Katanya Dia bilang begini Dad Jangan kasih tau siapa-siapa ya Kenapa saya kasih tau saudara hari ini Karena 3 bulan setelah itu Dia datang keberadaan saya Dia bilang gini Daddy Aku udah gak jatuh cinta lagi sama dia Kenapa Ngomongnya kasar orangnya ternyata Jadi Daddy mau ceritain di hotbar Juga gak apa-apa katanya Saya dapet izin dari dia Dari pertama kali kamu jatuh cinta Sampai kamu gak jatuh cinta lagi Pernah kenalan gak Gak pernah Jatuh cinta jarak jauh Tapi poin saya kepada saudara Anak itu bisa memberitahu kepada saya Karena ada investasi waktu Karena ada bahasa yang diucapkan Sesuai dengan Kebutuhan dia pada waktu Masih dia kecil Dia sekolah di Singapura sekarang Seminggu lalu dia telepon saya Dad I miss your hug Aku kangen sama pelukannya Daddy Kemarin dia mendarat di Jakarta Karena lagi liburan Midterm break Saya kangen sekali sama dia Saya harus berangkat ke Surabaya Jadi saya gak sempat ketemu Kemarin Saya katakan besok kita ketemu ya Saudara Minta hikmat sama Tuhan Dimana saudara Dititipkan orang-orang Di sekitar saudara Tidak ada satupun yang salah Bilang sama Tuhan Tuhan Apapun yang harus aku lakukan Beritahu kepada aku Tuhan Supaya aku memberitakan kasihmu Bagi lembaran terbuka Kristus Dimanapun aku Dimanapun aku berada Jangan Hakimi orang Jangan Hakimi orang Tugas kita bukan menghakimi Tugas kita mengasihi Saudara Ada sebuah ayat Yang saya mau bagikan kepada saudara Yang saya temui Bahasa aslinya Yang begitu mengerikan bagi saya Yang saya bisa tafsirkan kepada saudara Bahwa menurut saya Ini adalah kemarahan Yesus Yang sangat Luar biasa Makanya kenapa Ketika belajar tentang Kata-kata Yesus Coba digali Bahasa aslinya Seperti apa Saya duduk berkali-kali Dengan teman-teman Dari lembaga Alkitab Untuk membahas tentang Ayat-ayat ini Coba kita baca Lukas Pasalnya yang ke-11 Ayat yang ke-43 Sampai 46 Mengatakan begini Lukas pasalnya yang ke-11 Ayat-ayat 43 Sampai 46 Mengatakan begini Pertama Kata yang ada disitu Adalah kata celakalah Kata celakalah Adalah kata yang Tidak pantas Dimasukkan ke dalam Alkitab saudara Dan kata-kata ini Harus di-downgrade Harus diperhalus Karena arti Letterlocknya Itu tidak pantas Ditulis di Alkitab saudara Kata celakalah Itu bahasa Inggrisnya adalah Wow Bahasa aslinya Adalah Mati aja kamu Siapa yang mau ucapkan? Yesus Kenapa dia ucapkan? Kenapa ada kemarahan Yang begitu Menggebu-gebu dari Yesus Kepada orang farisi Coba kita baca Celakalah kamu Mati saja kamu Hai orang-orang farisi Sebab kamu suka duduk Di tempat terdepan Di rumah ibadat Dan suka menerima Penghormatan di pasar Saudara-saudara yang sedang duduk di depan Tenang-tenang saja Ini bukan buat saudara Minggu depan saudara duduk di depan lagi Ini bukan buat saudara Buat orang farisi Diulang lagi Ayat 44 Celakalah kamu Sebab kamu sama seperti kubur Yang tidak memakai tanda Orang-orang yang berjalan di atasnya Tidak mengetahuinya Ini downgrading Ini betul-betul Melecehkan istilahnya Dan merendahkan serendah-rendahnya Karena ketika Mereka mati pun Orang berjalan di atas Kuburnya pun Orang tidak tahu Dia ada di bawah situ Ingat Kubur pada saat itu Adalah lambang Sebuah monumen yang luar biasa Memperingati Legendaris seseorang Jadi ketika dikatakan Orang berjalan di atas Kuburmu Dan dia tidak tahu Engkau ada di bawah situ Itu betul-betul Merendahkan orang itu Engkau tidak meninggalkan Nama baik Engkau tidak meninggalkan Apapun di dalam dunia ini Engkau hilang Begitu saja Mati aja kamu Ayat 45 Alkitab Yang mengatakan Bahwa ada beban-beban Yang tidak bisa dipikul Sama manusia Kecuali di ayat ini Kuk yang kupasang Ringan Di dalam kelemahanmu Kekuatanku menjadi nyata Engkau tidak akan melewati Pergumulan Proses dalam hidup Yang melebihi kekuatanmu Aku selalu ada di sampingmu Gadaku dan tongkatku Adalah penolongmu Menghiburmu Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Tidak ada satupun ayat Yang mengatakan kepada saudara Bahwa ada satu beban Yang tidak bisa dipikul Kecuali di ayat ini Apa itu? Ini bicara Soal penghakiman Karena orang farisi Ahli-ahli taurat Kerap kali Selalu menghakimi orang Bukan jadi jembatan Antara manusia kepada Yesus Tapi jadi tembok Itu yang Yesus Paling benci pada saat itu Karena apa? Dia katakan di Matius Aku mendirikan jemaatku Di atas Petra Di atas aku sendiri Aku tidak menyodorkan agama Aku tidak menyodorkan organisasi Aku menyodorkan relationship Aku menyodorkan sebuah hubungan Tidak bisa dipungkiri Dengan perjalanan waktu Manusia menciptakan agama Dan di dalam khususnya agama Kristen Kita ada denominasi sinoda Dan lain sebagainya Dan saya selalu anjurkan begini Hormati sinoda saudara Hormati denominasi Hormati agama Kristen Tapi ingat Agama Kristen saudara Bukan tiket masuk surga Tapi hubungan saudara dengan Yesus Itu tiket masuk surga Karena Yesus adalah segala-galanya Didirikan di atas dia Makanya sebagai gereja Tuhan Eklesianya Tuhan People that are call out Orang-orang yang dipanggil keluar Untuk memberkati orang lain Kita harus sadar Bahwa kita tugas kita Bukan menghakimi Dengan jelas dikatakan bahwa Itu tugasnya Tuhan Alkitab menyinggung itu Berkali-kali Itu tugas Tuhan Tugas kita Mengasihi Titik Titik Sudah tidak ada pilihan lain Dan saya tahu Saya berbicara begini Kita hidup di dalam dunia Yang penuh dengan dosa Dan banyak orang Yang akan menyakiti saudara Tapi sadar bahwa hidup saya Bukan punya saya kok Makin kita sadar tentang itu Makin udah kita menyerahkan hak kita Makanya saya selalu berani Katakan begini Dan saya ajarkan kepada anak-anak saya Kamu gak punya hak loh Untuk komplain sama Tuhan Karena hidupmu bukan punyamu Hidupmu punya Tuhan Masmur 24 mengatakan Apapun yang ada di bawah langit Isinya Dan yang hidup di dalamnya Adalah the property of heaven Punya kerajaan surga Saya tidak memiliki hidup ini Ini punya Tuhan Saya gak punya hak Untuk komplain sama Tuhan Walaupun saya gak suka Apa yang terjadi sama hidup saya Senantiasa saya harus katakan Tuhan Aku mengucap syukur Engkau tahu yang terbaik bagiku Melewati hal yang sulit lagi Tuhan Aku mengucap syukur Ada kuasa di dalam ucapan syukur Itu yang kita bisa lakukan Setelah kita makin dewasa di dalam Tuhan Kemudian bilang lagi Tuhan Masuk dalam level berikutnya Aku mau memberkati orang-orang di sekitarku Aku mau bangun pagi Untuk menjadi kado bagi orang lain Saya ini punya kecenderungan Tuhan Untuk mementingkan diri sendiri Tapi saya mau bangun pagi Tuhan Saya mau punya pikiran paradigma yang baru Saya mau jadi kado bagi orang lain Tuhan Hari lepas hari Saya tidak mau menghakimi orang Beban yang tidak bisa dipikul Satu-satunya ayat Di ayat ini Makanya kata-kata itu makin membuat pencerahan di dalam hidup saya Pantesan Ada kata-kata yang sangat keras Mati saja kamu Kemarahan Yesus yang paling besar Menurut saya itu ada di ayat itu Kebanyakan dari kita pasti selalu referensinya adalah Ketika Yesus menjungkir balikan meja di baik Allah Kalau bagi saya Ayat ini Karena dari bobot kata-katanya Itu betul-betul sangat serius 16 tahun yang lalu Kami dipercayakan 12 anak-anak dari Ambon Yang mengungsi ke Jakarta Karena ada kerusuhan di Ambon Untuk kami tampung Dan mereka menjadi premen di Jakarta Dan mereka mengatakan bahwa hidup mereka tinggal tunggu mati saja Ketika Tuhan tempatkan mereka dalam hidup saya dan adik saya Kami tampung mereka di sebuah rumah di Jakarta Pusat Dan Tuhan bilang tampung mereka Dan Tuhan spesifik bilang 2 tahun kamu mentor mereka Adik saya yang full time ada disitu Dan mereka kita berikan regulasi setiap pagi Harus bangun jam 4 atau jam 5 untuk devotion bersama-sama Dan mereka harus ikut pelayanan dengan kami Dan kita mulai mentor mereka selama 2 tahun Untuk dikembalikan ke dalam masyarakat Karena mereka betul-betul sudah hancur-hancuran Ada yang orang tuanya dibunuh di depannya dan lain sebagainya Waktu kerusuhan tahun 98 Akhirnya mulailah proses itu Ketika orang-orang datang kepada kita bilang Pak mau disumbang apa untuk rumahnya Kasih beras saja pak Makannya banyaknya minta Ambon pak Kalau makan nasinya segini lauknya cuma segini Makan bisa 4 kali sehari Udah kayak kuli-kuli bangunan Udah kasih nasi saja pak Selama 2 tahun ada disitu RT Datang kepada kita bilang begini Pak terima kasih pak Anak-anak ini karena sering nongkrong di depan-depan gang pak Ini selama 2 tahun Tempat ini bersih dari curan mor pak Maling takut masuk sini pak Karena mukanya mereka serem-serem Tapi nyanyi lagu rohani di depan gang Waktu mereka sudah pergi Pak RT nya datang lagi ke saya Ya pak mana tuh anak-anaknya Ya sudah dikembalikan ke masyarakat pak Sekarang sudah ada yang jadi hamba Tuhan Buka gereja dan lain sebagainya Ya pak sekarang ada curan mor lagi pak Ada budget khusus buat hansip sekarang pak Ada satu anak Dari 12 ini Yang betul-betul paling susah Diatur Jadi dia paling sering saya ajak Tatonya dari ujung pundak sampai kaki Anting-antingnya dan 16 di kepalanya Paling susah diatur Satu waktu saya bilang begini Kamu sekarang harus bertumbuh Kamu gak bisa ikut-ikut saya terus Kamu masuk ke dalam gereja lokal Saya sebut gereja deket rumah Kamu masuk situ Kamu cari komselnya Kamu tertanam disitu ya Kamu cari tahu Dan kamu mulai berjemaat disana Oke bung katanya Nanti jam 2 siang kita ketemu di rumah Setelah saya pelayanan Kita makan bareng di rumah Oke Pergi sana Dia ke gereja Ini pengalaman dia masuk ke dalam Gedung gereja Pertama kali sendirian Salahnya Tatonya kan banyak Gak pakai tangan panjang Jadi kelihatan nih tatonya Anting gak dicopot semua Masih sisa beberapa di mukanya Mukanya serem lagi Gelap lagi orangnya Datanglah dia Waktu dia datang Lagi pujian penyembahan Di ujung belakang ada bangku kosong Dia langsung katakan dalam hati Wah itu punya saya Jadi dia pelan-pelan datang ke situ Dia mulai berdiri di bangku itu Di sebelah bangkunya ada seorang anak kecil Di sebelah anak kecilnya lagi ada mamanya Lagi dalam penyembahan Lagunya kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Mamanya lagi nyanyi ya Seperti gini Tiba-tiba mamanya noleh Kemurahanmu Lebih dari Tuhan kenapa engkau kirim penyamun Di sebelah saya Tuhan Gelap Anting-anting Tatoan Ngeri mukanya Langsung mungkinnya mamanya Langsung teringat Waduh Di belakang anak saya Ada tas saya Di dalam tas saya itu ada handphone Sama ada dompet Saya harus selamatkan Dompet saya Dalam penyembahan tapi tetap Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Dompet sudah diselamatkan Sekarang selamatkan anakmu Mungkin dalam hatinya begitu Kemurahanmu Sana 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 Lebih dari hidup Dompet sudah selamat Anak sudah selamat Sekarang waktunya menyelamatkan diri Kemurahan Sana 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 Pindah Pindah semuanya Ini teman saya loh Pertama kali Masuk ke gedung gereja Ini pengalaman pertama Dompet pindah Anak pindah Ibu pun pindah Kenapa ya Dia muter-muter Dia lihat Akhirnya sadar sendiri Oh Takut sama saya Anak muda ini Tidak sampai duduk Saudara Dia langsung pulang Dia meraung-raung Nangis di teras rumah saya Waktu saya pulang Saya sempat ketawa Ngeliatin orang Seserem dia Nangisnya kayak gini Kenapa sih kamu Digebukin orang Sakit Sakit apa Mau ke dokter Sakit hati Kenapa sih Tidak bisa ngomong Ayo masuk Makan dulu Tidak bisa makan Dia bilang Udah kamu nangis sendiri sana Saya makan dulu Saya makan setelah 40 menit Dia baru cerita sama saya Dia cerita sama saya Apa yang saya baru ceritakan kepada saudara Saya sampai bengong Tapi saya juga tegur dia Kamu juga yang bener dong Masa ke gereja kayak begitu Orang juga takut Lihat kamu Lupa bung Lupa dicopot Saya gak pernah lupa Kata-kata terakhir dia Dia katakan begini Bung Beta cinta bung Sama Yesus Tapi beta benci bung Sama orang Kristen Itu nancep di hati saya Itu kejadiannya Di dalam gereja Kita gak bisa menghakimi Kita gak bisa Lihat casing luarnya Dan saya tahu itu susah Tapi itu tuntutan itu hukum loh saudara Gak ada pilihan lain Hukum terutama Belajar menyesuaikan diri Supaya kita menjadi gereja yang luar biasa Dengan mengertinya saudara Tentang prinsip ini Kota ini diberkati Keluarga saudara diberkati Saudara gak tuntut-tuntut orang berubah Saya berubah dulu Saudara Saudara akan kagum melihat Apa yang Paulus lakukan Tapi saudara harus belajar Ada the man behind Paulus Yang sangat luar biasa Namanya Barnabas Saya gak punya waktu untuk bahas itu Tapi saudara bukan nanti di kisah rasul Tentang orang yang namanya Barnabas Gak pernah kedengeran saudara Tapi dia adalah orang Yang membuka pintu bagi Paulus Kalau gak ada dia Paulus pelayanannya gak luar biasa Tidak menjadi dasyat apa yang saudara baca Surat-surat dia akhirnya bisa ditulis untuk Galatia Untuk Korintus dan lain sebagainya Itu karena ada seseorang yang membuka jalan Bagi Paulus Ada seorang yang namanya Barnabas Yang kalau bangun pagi mengatakan Aku mau jadi kado bagi orang lain Ada seseorang yang mengambil resiko Untuk nganterin Paulus Pergi ke Antioquia Di kisah rasul dikatakan Dikenalin sama siapa? Sama penatua-penatua agama pada saat itu Karena apa? Antioquia itu adalah pusat dari kekristenan pada saat itu Sehingga apa? Sehingga akhirnya Paulus bisa memberitakan Injil Dimulai dari kota itu Dia buka kantor disitu Ministrinya berkembang dari situ Tapi waktu awalnya yang kenalin sama penatua disana siapa? Barnabas namanya Gak kedengeran Dia siap menjadi orang nomor dua Dia gak peduli soal namanya Yang penting kamu Bisa dipakai Tuhan menjadi berkat di banyak kota Itu prinsipnya dia Dia jual rumahnya Alkitab katakan dia jual rumahnya di pulau Siprus Pulau yang sangat indah Untuk dikasih ke gereja Tuhan pada awalnya Kalimatnya hanya sepenggal-sepenggal Kalau di Jakarta itu Kalau saudara pernah pergi ke Kelapa Gading Area di Kelapa Gading itu Di daerah perumahan Kelapa Gading itu Ada 160 gereja Itu adalah konsentrasi kekristenan terbesar per kapita Di Indonesia itu ada di daerah Kelapa Gading 160 gereja Dari jam 6 pagi sampai jam 7.30 malam Ada 400 kebaktian Jadi kalau saudara tinggal disitu Dan saudara gak pergi ke gereja Keterlaluan Paru yang di Huta Soet pernah katakan begini sama saya Jangan buka gereja loh disitu Kenapa kriminal rohani gak mau Udah kebanyakan gereja disana Itu Antioquia seperti itu Semua pelayanan besar di Jakarta Ada kantor disitu Perputaran uang terbesar di Indonesia Bukan di daerah kota di Jakarta Kelapa Gading Antioquia itu seperti itu Pusat kekristenan Dan akhirnya Paulus berhasil Melakukan pelayanan yang luar biasa Karena ada satu orang Yang mau jadi kado bagi dia Namanya Barnabas Gak kedengeran ceritanya Yuk saudara Saya ajak saudara betul-betul Kita menyikapi hal ini Dan lihat kebutuhan di sekitar saudara Dan jadilah pilar di kota ini Yang luar biasa Saya akan tutup dengan Dengan cerita ini Ada seorang bapak yang Nonton televisi malam-malam Dengan ibunya Dengan istrinya Dan malam hari itu Di Amerika sedang badai salju Dan tiba-tiba di kaca dia Ada yang ketok-ketok Dan waktu dia buka horden Dia melihat ada seekor burung Yang sedang mengetok-ketok kaca itu Di atas kepalanya sudah penuh dengan salju Karena badai salju Burung ini sudah gak bisa terbang Dan tiba-tiba dia teringat Oh aduh Saya mesti tolongin burung ini Di sebelah rumah saya itu Ada kandang anjing Anjingnya sudah saya selamatkan Masuk ke dalam rumah Saya coba ya Saya mau giring burung ini Ke kandang itu Supaya dia bisa berteduh Paling tidak disitu Dia keluar dari rumahnya Dia menghampiri burung itu Dan karena memang Gak bisa berkomunikasi Burung itu kan takut Melihat sosok yang Mengintimidasi Dan akhirnya dia hopping Dia loncat Dan akhirnya dia hilang Di dalam petang hari itu Ada pernyataan yang menggugah hati saya Waktu saya baca artikel ini Dia katakan kepada istrinya Seandainya Saya bisa berbahasa Yang burung itu mengerti Saya pasti bisa menyelamatkan dia Saya punya maksud baik kok Tapi saya gak ngerti caranya Minta hikmat sama Tuhan Sebagai eklesianya Tuhan Sebagai gerejanya Tuhan Minta hikmat Tuhan suami saya kok begini terus Tuhan Tolong supaya saya berubah Supaya dia melihat Yesus dalam hidup saya Tuhan istriku kenapa begitu Tuhan Saya mau stop tuntutan-tuntutan saya kepada dia Saya mau berubah dulu Tuhan Saya mau menjadi influence pengaruh yang luar biasa Tuhan anakku nih Tuhan Susah diatur Tuhan Aku mau berubah Tuhan Minta Tuhan hikmat Supaya aku bisa berbahasa yang dia mengerti Bukan mengakimi dia Lihat Keluarga-keluarga akan dipulihkan Lingkungan dipulihkan Tempat pekerjaan dipulihkan Kota dipulihkan Karena ini prinsipnya Yesus Menyesuaikan dirinya Untuk memberikan pengaruh yang luar biasa Mari kita berdoa sodara Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak hamamu waktunya terbatas Tapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi Waktu nanti kalau kami pulang firman ini Terus berbicara kepada kami Bapak tolong kami Supaya kami makin serupa dan serupa Seperti Yesus Ajari kami Tuhan Supaya kami makin mengerti Karya-karyamu yang besar di muka bumi ini Apa yang aku ajarkan Nilai-nilai yang begitu luar biasa Supaya kami makin mengerti Tuhan Sebagai gerejamu Sebagai eklesiamu Tuhan Hidup kami ini bukan untuk kepentingan pribadi Hidup kami ini untuk Tuhan Dan untuk orang lain Tuhan Tolong kami Supaya kami makin mengerti Di dalam hidup yang pendek ini Tuhan Untuk mengelola hidup kami dengan sebaik-baiknya Berkati setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan Jadikan mereka mercusuar Tuhan Dimanapun mereka berada Ketika mereka mengalami pergumulan Di rumah tangga mereka Hamum berdoa Tuhan Berikan mereka bahasa daripada Kristus Berikan mereka hikmat Sehingga ketika mereka berubah Mereka menjadi termostat Tuhan Mereka justru ingin mempengaruhi Keadaan sekeliling mereka Ajari setiap kami Supaya kami tidak komplain sama Tuhan Tapi senantiasa Memenuhi keluarga kami Dengan ucapan syukur Apapun yang terjadi Walaupun kami gak suka Kami melihatnya Kami akan selalu katakan Tuhan engkau baik Tuhan kami percaya Bahwa besok akan lebih baik Tuhan kami percaya Bahwa minggu depan akan lebih baik lagi Tuhan kami percaya Bahwa kami akan terus naik Dan tidak pernah turun Tuhan kami percaya Kami menjadi kepala Bukan menjadi ekor Tuhan kami percaya Bahwa lumung-lumung kami Diisi penuh oleh Tuhan Kirbat-kirbat kami Diisi dengan anggur yang baru Dan apapun yang kami kerjakan Dengan kedua belah tangan kami Tuhan membuatnya berhasil Tuhan kami perkatakan Berkat atas hidup kami Kami memperkatakan Keberhasilan atas hidup kami Dan kami percaya Pemulihan terjadi Tuhan Di keluarga demi keluarga Tempat pekerjaan Di tempat pekerjaan Di lingkungan demi lingkungan Tuhan Jemaatmu di tempat ini Bukan sekedar mereka Memiliki gedung yang luar biasa Tapi mereka pun Menjadi orang-orang Yang dahsyat Tuhan Memberkati kota ini Tuhan Dan kota ini betul-betul Bisa melihat Kristus Dari kehidupan mereka Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami Dalam tangan Tuhan Dan kami percaya Tuhan Akan banyak kesaksian Keluar dari hidup kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah menerima Firman Tuhan Kita sama-sama katakan Amin Tuhan memberkati Terima kasih